Halo Sobat Eagle, sekarang kita ada di Rifai Spot Kita akan mau nanya-nanya dengan Bang Pai Panggilannya Bang Pai, apa kabar Bang Pai? Halo Bang Pai, Halo Sobat Eagle Bang Pai, ini mau nanya nih Ini Rifai Spot ini berarti dari nama Bang Pai sendiri dong? Iya kok, jadi awalnya itu ya kepengen kan Waktu yang jadi atit itu kan banyak nanya tentang produk dari raket Pengen minta reviewnya, rekomendasinya dan segala macam Nah akhirnya saya pikir yaudahlah kenapa gak coba mulai Usaha waktu itu masih main 2011 Jadi pake nama siapa? Oh yaudah biar gampang dikenal juga Waktu saat itu kan yaudah Kayak namanya Rifai Spot Jadi mau ngambil dari nama sendiri Jadi Rifai ini dulu Kita sering ketemu di turnamen bareng ya Cuma beda angkatan sedikit ya Tapi kita sempat ketemu di Liga kok Di Liga ya? Iya, ketemu sempat di Liga waktu itu Yang Liga, yang part yang kedua tuh yang pertama gitu Ya ya Waktu saya di Jaya Raya Nah tapi sebelumnya saya itu ya masih yang juniurnya Tosimun kan Jadi memang waktu turnamen mulai dari ke Jurda, Sirnas itu memang gak pernah ketemu Nah jadi angkatannya saya paling waktu itu ya Waktu yang ditangkas ada indera bagus Seperti itu sempat juga ketemu sama ya seperti kayak Alam Shah atau Si Janu Nah ketemunya Tosimun itu di Liga Saya ingat waktu yang di Kuningan itu yang pertama atau yang kedua ya Di Pasar Festival itu Pasar Festival Berarti Fai sekarang masih suka main badminton? Kalau main paling ya sekarang saya ya buat menjaga imun aja seminggu sekali Nah paling diselingin sama ngelatih sih kok Ngelatih ya Ngelatih, ada private, ada club juga reguler Tapi juga gak banyak sih ya seminggu sekali, seminggu dua kali juga Nah mau nanya nih Pak, itu dari dulu pemain sampai sekarang mati lebih susah Maksudnya lebih gampang susah mana gitu loh Jadi memang sih jadi kayak ya ternyata banyak kawan-kawan seangkatan yang sekarang itu menjadi pelatih Ya sempat bercanda, ayo kita sama-sama sungkem sama pelatih Ternyata jadi pelatih itu gak gampang Jadi dengan pelatih itu gampang dalam arti ya secara teknik kita bisa Karena kan memang ya di awal kita ditempa Di awal kita memang dikasih pelajaran tentang bagaimana caranya Mulai belajar dari cara mukul, dari step awal, step kaki, teknik dan segala macem Nah yang paling penting adalah kesabaran ya itu kok Ternyata, waduh ternyata memang tidak semudah yang dibayangkan Ya sekarang kita anak didik, ya baru ada satu dua aja kadang udah yang kayak gimana Kita ngebayang dulu pelatih-pelatih kita itu puluhan anak didiknya gitu Oh ya ternyata gitu, makanya pas lagi suka bercanda sama temen-temen seangkatan yang sekarang jadi pelatih Harus sabar ya Bang Pak ya Yaudah kita sungkem sama pelatih itu nyata tidak semudah yang dibayangkan Makanya kita benar-benar pelatih itu ya sama kayak guru juga kan Emang benar-benar ya istilahnya harus ekstra sabar banget sih Jadi temen-temen sobat tiga yang anak-anaknya mau latihan bulu tangkis bisa ke Bang Pak ini Nah oke, jadi nanti bisa aja atau lihat tutorialnya di video YouTube Nah nanti kalau lagi latihan sekali-sekali nanti biar ada Coach Simon nih kasih coaching Nah sekalian kalau memang ada temen-temen mau cari produk-produk badminton khususnya Eagle Di sini bisa ke Rifai Spot dan mungkin kalau memang kurang jelas atau apa bisa tanya langsung ke Rifai langsung Nah jadi sobat Eagle nanti kalau kalian ingin mencari perlengkapan bulu tangkis khususnya Eagle nih yang keren-keren banget Brand lokal yang memang sekarang udah Costimon juga gunain Nah kalian datang aja ke Jalan Jati Padang atau mungkin terkenanya di sini Jalan Buncitraya Nah ini kita bertepatan sama Gor GCT Badminton ini tepatnya di Jakarta Selatan Mungkin bisa dikasih kontaknya langsung di nomor di bawah ini ya Siap mantap Terus Pak Hi kira-kira toko ini udah dari tahun berapa sih? Kalau yang di sini itu kita dari 2017 2017 Sebelumnya 2011 itu di daerah Tanjung Barat tetap sama masih Jakarta Selatan sekitar 1-2 tahun saya pindah itu lumayan lama di daerah Ragunan Oke Terus kalau di sini nih ada berapa lapangan? Kita lapangannya ada empat lapangan Empat lapangan Nah ada empat lapangan Terus untuk sampai sekarang Akademi ada berapa anak-anak yang dilatih kurang lebih? Kita sempat ya kita sempat kurang lebih sampai Itu boomingnya banget waktu yang pas Asian game ya Itu bisa 50-60 Oh aduh banyak ya Ya mungkin ya mulai ketemulah passionnya kan Ada yang memang sekedar istilahnya untuk aktivitas Untuk mengganti aktivitas daripada main gadget dan segala macam Ada yang sampai saat ini juga ingin menjadi motivasinya untuk menjadi profesi seorang atlet Seperti Ko Simon Ya sekarang sekitaran 30-40an Saya dengar juga lapangannya full terus ya Bang Paya Ya Alhamdulillah Ko Simon Karena memang daerah kita itu strategis banget Rata-rata daerah yang seperti kita itu Ya istilahnya punya pemerintah Atau kita bisa bilang itu kayak balai rakyat lah Nah jadi itu gorgornya yang memang udah nggak Eh bukan sorry Gorgornya yang tidak spesifik untuk dikhususkan badminton Oh iya 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 Nah gitu jamnya juga kan Dia kadang dipakai buat acara A, acara B dan segala macam Nah kalau kita kan standar karpet aja kita udah turnamen nasional Nah terus kita juga ini lokasinya strategis banget Benda-benda daerah komersi yang ada di Jakarta Selatan Oke Oke Mau nanya untuk merek Eagle sendiri di mata Bang Paya itu seperti apa sih gitu Kira-kira Nah jadi awalnya memangnya diperkenalkan sama merek Eagle ini Saya tuh antusias banget karena ya saya akuin dulu aja saya junior itu Saya pernah pakai Eagle Nah berarti kita rata-rata ini ya pemain itu Nah Dari sebelum Masih dari Di club itu Pakai sepatu Eagle juga dong Iya berarti kostumen juga kan Sama Iya Jadi awalnya tuh dulu saya sering banget Bahkan saya kalau ada turnamen dimana Kan beda ya feelnya kalau udah di level senior sama yang di level junior Kadang kita sepatu baru aja bisa kita pakai kan Iya Dulu saya ingat banget tuh Karena Eagle itu rata-rata bisa menyesuaikan kondisi lapangan Iya Dia di karpet ataupun di kayu Dia bisa menyesuaikan Nah jadi saya ingat banget tuh dulu kalau lagi ada turnamen Ada sepatu Eagle saya beli Kalau nggak salah tipenya yang All England ya All England ya Iya All England kalau nggak salah tipenya Nah itu saya dulu senang banget pakai itu Bahkan running aja saya pakai sepatu itu Nah makanya kalau untuk sepatu Sebenarnya saya nggak kaget sih Maksudnya Oh iya Yang dari beberapa yang saya review Oh iya spesifiknya Spesifikasinya Ya menurut saya sih udah layak Oke Makanya kan saya juga Pas tau juga Posimun juga review Oh iya maksudnya Kelasnya atlet pun juga bisa pakai Iya iya Dan istilahnya Untuk harga sendiri gimana? Untuk harga atau ketahanan untuk sepatu Atau rakyat Eagle itu gimana? Untuk harga ya Saya lihat kompetitif ya Maksudnya bisa bersaing Ekonomis Atau bagaimana? Brand lokal yang menurut saya Dia bisa menyesuaikan dari sisi speknya si sepatu Kan ada yang dia tipikal permainannya Ya istilahnya Intensitasnya rendah Menengah Sampai yang high Nah saya juga lihat Kalau untuk yang newbie seperti apa Kalau yang mau lebih comfort seperti apa Tipe-tipenya kan juga banyak kan Makanya saya juga ya itu saya bilang tadi Oh iya pasti lah layak lah kalau Eagle lah Dan kalau racketnya pun Ya untuk saat ini memang Menurut saya sih varian sih ya Maksudnya Eagle sendiri juga akan Melaunching-launching produk yang Lebih banyak variannya Untuk saat ini dengan varian yang ada Menurut saya sih Ada satu dua tipe racket karakter yang menurut saya enak untuk offensive Oke oke Jadi ya menurut saya juga udah Protip juga sih Dan ya alhamdulillah sih di kita juga Bagus juga untuk penjualan racket Eagle nya Nah kira-kira ada kritik saran apa Untuk Eagle bisa dimajukan lagi Mungkin dari segi harga Atau mungkin segi kualitas Atau dari segi varian Variasi yang lebih banyak Oke jadi kalau dari saya mulai dari sepatu Saya ngeliat kalau dari sisi harga Kan udah banyak varian sih sebenernya Ya boleh juga ditingkatkan untuk yang seri mungkin Untuk seri yang profesionalnya lah Profesional Perlu ditambah lagi Jadi kalau untuk kelasnya atlet Itu menurut saya juga udah bisa mengakomodir dengan seri-seri yang baru nih Kayak yang SS Pro Nah paling terus Tipenya untuk sepatu sendiri Kan biasanya kan ada yang standar Ada yang wide Yang lebar Jadi kan ya kebanyakan sih Tipikal karakternya kaki orang Indonesia itu kan agak wide Agak lebar Jadi kan biar istilahnya ada opsi Ketika memang yang dia kakinya memang agak sedikit lebar Jadi dia biar agak lebih nyaman Lebih comfort Nah jadi biar enak ada pilihan yang wide ada yang standar seperti itu sih Terus kalau racket Ya menurut saya sih Jadi Coba membuat karakter yang sesuatu yang lebih berani lagi Lebih ya punya perbedaan dengan yang lain Ya istilahnya yang bener-bener mempunyai karakter Oh oke Karena kan nanti banyak brand-brand lain itu Punya tipe-tipe racket Yang dia sudah mempunyai banyak karakter Walaupun kita bilang Tadi racket ada yang enak untuk offensive Atau untuk power Tapi ada tipikal yang Racket itu Dari brand lain itu dia punya karakter Bener-bener dia enak untuk speednya Dia enak untuk powernya Dia enak untuk kontrolnya Ya Walaupun Ya dari salah satu yang sekarang ini ada Itu Udah Ada yang mengarah ke situ Tapi sedikit Baru sedikit kan karyanya Ya Ya Oke Eh Semoga Toko Rifai Sport dan GCT Semakin Sukses Semakin maju Dan untuk Eagle sendiri juga Semakin maju juga Kedepannya Amin amin Makanya Ko Simon sering-sering main kesini kok Siap Siap Bang Gwai Kita nyobain kita buat mabar disini Iya Cuma saya takut diajak single aja Aduh 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 Dulu saya sempat waktu Liga sama Ko Simon Dikasih label set guys Aduh Aduh Baik banget Ko Simon dikasih label set Oke Makasih Bang Baya Sehat-sehat selalu Plus Kembali TELLA Sub indo by broth3rmax